Setelah Dinas Kesehatan Kota Samarinda menetapkan Makorem 091 Aji Surya Natakusuma Samarinda Kalimantan Timur jadi kluster terpaparnya COVID-19, pihaknya bergegas melakukan tracking dengan melakukan swab masal keseluruhan prajurit dan petugas PNS yang berada di lingkungan Korem 091 ASN Jumat Siang. Satu persatu prajurit dan petugas PNS menjalani swab, sekitar 200 sampel swab disediakan untuk mendeteksi penyebaran virus corona di lokasi tersebut. Namun demikian aktivitas di kantor militer di lokasi ini tetap berjalan seperti biasa, hanya saja sistem kerjanya lebih ketat menjalankan protokol kesehatan. Dan Rem Korem 091 ASN, Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro menjelaskan, anggota yang positif COVID-19 merupakan prajurit yang melakukan kegiatan dinas keluar daerah. Kemudian setibanya di Samarinda, mereka langsung melakukan karantina mandiri. Namun saat dilakukan swab, prajurit tersebut terkonfirmasi positif. Dirinya juga tegaskan prajurit tersebut tidak sempat melakukan aktivitas kedinasan di kantor. Namun untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyebaran, pihaknya melakukan pengetatan protokol kesehatan dan tes swab masal. Ada personil yang memang terindikasi, ada hasil yang positif. Sebetulnya yang bersangkutan baru melaksanakan kegiatan dinas luar. Jadi mereka karena ada dinas luar, sebelum melaksanakan ke kantor, baru saya lakukan kegiatan itu. Belum sempat mengasuk kantor, langsung saya tanyakan. Karena komunikasi yang bersangkutan sehat sebenarnya, sehat tidak ada masalah. Tapi untuk meyakini apa kesehatan yang bersangkutan, supaya juga tidak menjadikan satu ketakutan di lingkungan, maka saya perintahkan untuk melaksanakan tes. Saat ini data yang dirilis Dinas Kesehatan Kota Samarinda, sampai Jumat sore ini ada 150 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dan 5 pasien meninggal dunia. Sementara kasus kluster Korem 091 ASN berjumlah 13 orang. Terima kasih telah menonton!